Intro Saya coach yang luar biasa dalam panahan berkuda Beliau telah meluangkan waktunya jauh-jauh dari pekan baru ya Sepertinya safari belum pulang ya Belum Sudah beberapa hari Tapi beliau Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bisa membersamai kita Dalam rangka untuk selatu rahim ke Prinsul Mungkin untuk mengawali Kita santai saja Tapi kita bingkai dalam sebuah coaching klinik Untuk panahan berkuda Dalam sore hari ini Kita awali dengan bersama-sama Baca Lopat Basmalah Kota pekan baru Dan juga sekaligus ingin memasyarakatkan Olahraga MTA MTA itu kombinasi antara berkuda Memanah, tombak, dan pedang Dan itu nanti dibuat forming Kalau tidak salah ya Jadi kalau HBA Itu komisi lima per kordasi Lalu ini ada cabang olahraga lagi Yaitu MTA Dan itu nampaknya Atau olahraga itu mungkin sampai dengan internasional Alhamdulillah Kita bersyukur Masya Allah bisa ketemu dengan sahabat-sahabat Yang mengulihakan Allah Anda disini sebenarnya datang Coba dirasakan Dan ini Empat kali Lari 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 Empat ratus meter Kemudian berhenti Nembak Kemudian lari lagi Berhenti Nembak Lari lagi Sampai kali Setelah itu Mereka Main pedang Pedang diganti sama anggar Karena modern Karena anggar itu ada Teknik tutup Ada teknik Sahabat Hampir sama dengan pedang Kemudian Haris itu baru berkuda Berkuda Nah ini Lagi-lagi Puncaknya sudah ada Di olimpiade Sementara kita disini Yang dasarnya Jadi kalau kita mau tahu Puncak olimpiade itu Mulainya itu dari Dari pond Kalau kita pond Sea Games Asian Games Dan seterusnya Jadi kalau Kalau di Di internasional itu Pacuan itu Dia bidang tersendiri Yang kelasnya itu Nanti World Cup Horseback artillery Itu bidang tersendiri Yang kelasnya itu Ujungnya World Cup Tapi kalau Berkuda jumping Itu memang ada Di olimpiade Di endurance itu Ada nanti Jadi sebenarnya Dan kemudian Kami ketika masuk Kerana Mounted Martial Art Kami sempat ditegur Itu kok pakai Panah Oh enggak Kita bukan Kita karena Mounted Martial Art Karena seni datas kuda Semua Senjata-senjata tradisional Yang dulu Itu dijadikan Budaya dan seni Seperti Turki Turki itu dapat senjata Dapat ilmu-ilmu Teknik perang Sebenarnya itu Itu turun-temurun Dari lelur mereka Kalau kita Mungkin Tari Kalau Sunda Tari Jepongan Kalau Padang Tari Piring Kalau mereka Itu Pegang tombak Mereka dapat warisan Itu mereka enggak tahu Mau kemana Tapi mereka Melaka lakukan aja Mereka lakukan Sekarang Mereka menikmati hasil Begitu jadi World Cup Itu mereka Jaro satu Kalau enggak Mongolia Jadi sejarah berulang Sejarah berulang Mongolia dulu yang menyeramkan Menakutkan itu Begitu di era modern ini Masih menyeramkan Menakutkan Ternyata Karena apa Hari ini Mongolia Masih Banyak jumlah kudanya Dari pandang Manisianya Masih banyak jumlah kudanya Ini Negeri-negeri yang Nyata-nyata Kalau kita bilang Kami pernah sharing Duduk sama Chef Soveno Dia mengatakan Kenapa bangsa kita Dijajah lebih lama Kita Ternyata Apa-apa Ternyata Tidak ada satu Penjawaban kita yang benar Ternyata kita bangsa Termasuk bangsa Yang tidak berkuda Kita sampai setengah abad Itu dijajah Sementara bangsa-bangsa lain Ada juga yang dijajah Tapi enggak lama Karena mereka Bangsa-bangsa yang berkuda Jadi Berkuda ini Kalau kata Setelik sekarang Setelah berkuda Dia katakan Ini membentuk kejantanan Jadi problematika Dari anak-anak muda Adalah Kurang jantan Anak-anak muda tuh Dengan gamenya tuh Dia fight Begitu dia fight Di jalanan Bingung dia Dia Game balap Di mobil Dia duduk aja Dengan pembalap Mungkin dia udah stress Ini yang Menjadi Problematika kita semua Maka Ulama-ulama kita Setelah kami Selaturahmi Aduh Ini Pak Saldo Ambil lah Tolong lah Ambil olahraga ini Kembalikan lagi kepada Menjadi olahraga Kau muslimin Menjadi olahraga Anak-anak kita Gitu Dengan situasi kita ini Ayo lah Bangga dengan olahraga sunnah ini Nah ini insyaallah Karena waktu gak banyak Kami ingin sharing sedikit tentang Teknik bagaimana nanti Pedang di atas kuda Dan tombak di atas kuda Gitu Karena nanti Harapannya Dari Kormi Kormi ini kan Komite olahraga kan Yang memang harus dekat dengan masyarakat Jadi Mudah-mudahan nanti di Palembang Kita bisa exhibition Tentang MMA Nanti MMA ini sama seperti Vesvati Jadi dia berkuda Berpedang Tombak Memanah Harapannya Memang Menjadi olahraga Kembali kepada Komuslimin Sehingga kita Betul-betul Tiawai dengan Pedang tombaknya Sifatnya Kalau di modernnya Si pedang ini Persis Kayak polo Mungkin nanti Ustaz Kalau bisa Di sini Mulai masuk Keluarana Keluarga polo Modernnya polo Kalau ada lahan Lahannya sebenarnya sedikit sih Cuma 250 x 300 meter Datang Datang Nah polo ini Jadi polo ini Hampir gak ada Setelah kami belajar Belajarin tentang pedang Gak ada beda Dan polo ini memang Levelnya langsung Beda Langsung levelnya Haja-haja Semua raja-raja polo Perhatikan aja Coba kita searching Semua tok-tok Raja-raja itu polo Kayaknya Karena Karena disini Karakter-karakter rajanya Ada Ini mesti masuk Karena polo Jadi di polo itu Persis kayak pedang Kita naik kuda Half seat Kemudian kita ngayun Tangannya mesti Mesti bagus Mesti lurus Gak boleh kayak Memburu tangkis ya Gak boleh Betul-betul mirip kayak tenis Jadi harus kaku Ayunannya ambil ke belakang Ini kendali tetap dipegang Diputar Kemudian diayunkan Sama Pedang juga begitu Jadi Sedikit kami informasikan lagi Bahwa Kami sudah memang Mendalami Duduk bersama Dengan orang-orang yang Ahli di bidang struktur Sehingga Beliau mengatakan Ayunan itu Ketika Menggunakan tubuh kita Jadi Ketika kita menggunakan Olahan kekuatan badan kita Itu bisa menghasilkan Kekuatan yang dasyat Jadi perlu Perlu ngambil Dari sendi-sendi kita Kita ambil dari badan kita Kemudian kita dorong Seperti Kerjanya pecut Pecut itu Digerakkan seperti itu Dihentakkan Kemudian meledak Ujungnya meledak Sama seperti itu Dan bahkan Ketika naik kuda Jadi kami sharing Dengan orang-orang Atlet polo kemarin Ternyata Bola Bola polo itu Beratnya 1 kilo Ternyata 1 kilo Beratnya Stiknya itu kayu Bayangkan Mereka naik kuda Mukul bola Itu bola itu Bisa mental Sampai 300 meter Bola kayu itu Logika kita Ada gak masuk akal Tapi Tapi ya itulah Nah kami pernah kaji lagi Tentang Dan dasyatnya Kekuatan pukulan Di atas kuda Itu tadi kita memukul Jadi kalau petinju itu kan Kalau mukul Pakai berat badan katanya kan Nah ini bayangkan Setengah tonnya Berat kuda itu Menjadi Power tambahan kita Untuk menghantar Nah gitu Maka Bukan tidak mustahil Rasulullah dan para sahabat Ketika berada Sama-sama kuda Si musuh itu mentah Karena memang Secara Secara logis Dijelaskan Itu memang menghasilkan Hantaman Ledakan yang kuat Mungkin kita bisa Prosekin Ini kemarin Sudah pecah nih Karena Hantam seri ini Kita buat sendiri Nah ini bedanya Senjata Turki Turki Usmani Ini senjatanya itu Dia ada penebalan Ya Ada penebalan Kemudian ada kuping Dan dia belok Terima kasih